dan disini terlihat ya pagi hari pun tiba tanggal 2 Juli 2023 disini terlihat ya Jeffrey yang lagi sholat subuh kemudian disini terlihat ya Novia pun terbangun dan melihat Jeffrey yang sedang sholat dan kemudian Novia pun menyalami tangan Jeffrey setelah Jeffrey selesai sholat nah tentu saja Novia pun akhirnya bertanya ya kenapa Jeffrey tidak membangunkannya tetapi ternyata Jeffrey memang sengaja gak membangunkan Novia karena Novia lagi dapat merah ya maksudnya Mimin Novianya lagi haid jadi gak perlu sholat sementara Novia baru terbangun dari tidur disini terlihat ya Jeffrey yang sudah segar bahkan sudah selesai sholat dan sepertinya Jeffrey sudah mandi ya karena sudah terlihat sangat rapi kemudian Novia pun berkata kepada Jeffrey kalau dia akan membuatkan sarapan pagi tapi ternyata Jeffrey menahan Novia Jeffrey meminta kepada Novia untuk tidak membuatkan sarapan terlebih dulu tetapi disini Jeffrey akan menagih sebuah janji pada Novia ya mumpung masih pagi-pagi nah tentu saja Novia pun jadi heran ya dan disini kalian bisa lihat ya nampaknya Jeffrey rada-rada genit gitu menagih janji pada Novia bahkan disini Jeffrey pun mengatakan meminta vouchernya dicairkan hari ini dan tentu saja mendengar kata-kata itu Novia pun jadi tersenyum ya Jeffrey meminta voucher di hari minggu nah tentunya Novia gak menyangka ya pagi-pagi gini baru bangun tidur udah ditagi hutang ya tentu saja suasana pun jadi cair ya mereka berdua sama-sama tersenyum kemudian Jeffrey pun mengambil voucher dari lemari di samping kasurnya kemudian dia menunjukkan kepada Novia bahwa voucher di hari ini adalah dance with me alias berdansa denganku nah tentu saja Novia pun jadi senyum ya baru bangun tidur ya bahkan gosok gigi aja belum udah ditanggih dansa sama Jeffrey tetapi no problem ya disini Jeffrey tetap suka dan malahan Novia pun mendapat ceramah katanya kalau hutang itu harus segera dibayar ya tentu saja kata-kata Jeffrey membuat Novia jadi tersenyum kemudian akhirnya ya mau tak mau walaupun masih baru bangun tidur dan mungkin masih bau-bau iler akhirnya Novia pun mau berdansa bersama Jeffrey waduh waduh oke dan kemudian Jeffrey pun menyiapkan musik untuk mereka berdua berdansa dan disini terlihat ya Jeffrey pun mempersiapkan sebuah lagu yang cocok untuk mereka berdansa lagu virgaun dengan judul bukti nah tentunya kalian udah tau ya gimana lagunya dan bagaimana dengan musiknya kemudian setelah semuanya siap Jeffrey pun menarik Novia untuk turun dari ranjang dan tentu saja so sweet banget ya kemudian Jeffrey pun membawa Novia turun dari ranjang dan kemudian mereka pun berdansa ya tentunya sangat bahagia ya pagi hari ini diawali dengan sesuatu yang sangat indah dan disini kalian bisa melihat ya kemesraan dan kebahagiaan Jeffrey dan juga Novia di pagi hari ini dan disini kalian juga bisa melihat ya senyum bahagia Jeffrey dan juga Novia dan tentu saja hari ini adalah hari yang sangat indah ya walaupun mereka banyak masalah tetapi kita semuanya seneng ya Jeffrey bersama dengan Novia dan tentunya adegan dan saya ini pun semakin terlihat romantis ya ketika melihat Novia semakin mendekat kepada Jeffrey dan tentunya so sweet banget ya kita bisa merasakan kedekatan Jeffrey dan juga Novia tentu saja kita berharap hari ini gak ada huru-hara ya gak ada masalah antara Jeffrey dan juga Novia semoga saja hari ini semuanya berjalan lancar gak ada gangguan dari Michael, Pak Bagas ataupun yang lainnya dan disini kalian bisa lihat ya pasti ini bakalan bikin meleot dan bakalan bikin kalian meleleh dan pagi ini memang begitu indah ya Jeffrey mengawali pagi ini dengan berdansa bersama Novia tetapi ketika sedang asik-asik berdansa tiba-tiba ada suara ketukan pintu nah tentu saja seperti biasa ya Brian mengganggu keromantisan Jeffrey dan juga Novia nah tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Jumat 13 Oktober 2023 hari ini simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Juba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa menonton video-video selanjutnya terima kasih dan bye-bye bye